Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Selamat pagi para pemirsa Studio Insan Dimanapun Anda berada semoga selalu sehat alafiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Pagi hari ini kita berjumpa lagi di Studio Insan Dalam pengajian Yadusolehin bersama Bapak Iqbal SAG MSI Assalamualaikum Pak Iqbal Waalaikumsalam Bu Dinda Iya gimana Pak Iqbal kabarnya Pak Iqbal Alhamdulillah Pak Ngestu Panjenengan sehat setoyo Ibu-ibu sehat Alhamdulillah Bu Alfi Bu Anif Bu Ima sehat Alhamdulillah pagi hari ini pagi yang istimewa Pak Iqbal Karena saya ditemani sama ibu-ibu yang cantik Alhamdulillah Bukan hanya cantik fisiknya Batinnya juga soliha semuanya Amin Diterima oleh Allah Oke terima kasih ini pertanyaan yang menarik Sebelum kita mulai Saudara-saudara kita yang sakit Masa bencana Saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana Mudah-mudahan Allah meringankan beban beliau-beliau Dan menjadikan kesabaran beliau-beliau itu sebagai Penghapus dosa dan pengangkat derajat beliau-beliau Alhamdulillah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Shay'u lillahi lahumul fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ رَبِّيُغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ آمين Bismillahirrahmanirrahim Kemarin, minggu kemarin kita membahas hatis yang nomor 8 Seharusnya hari ini hatis yang nomor 9 Tapi hatis yang nomor 9 ini Satu, dua, tiga, empat, lima Lima lembar, sepuluh halaman Setengah jus ini kalau Al-Quran Jadi kita loncat ke hadis yang nomor 10 Ini dulu ketika saya ngaji hadis yang ke-9 ini berhenti berapa kali? Satu, berhenti Ada tandanya dua, berhenti Tiga, berhenti Jadi kalau saya ngaji, kalau berhenti Saya tulis Alhamdulillah di samping sini Atau di sini Mulainya lagi dikasih Bismillah Jadi sudah tahu ini berhenti apa enggak ini Jadi, saat ngaji Ini Bismillah, ini ngaji Bismillah awal lagi Pertemuan baru lagi Bismillahirrahmanirrahim Hadis yang nomor 10 Wa'an Abi Nujayid Nujayid Jadi bacanya Nujayid, bukan Nujid Namanya siapa? Imran Ibn Al-Husayni Al-Juza'i Suatu saat Rasulullah didatangi seorang perempuan dari Juhaynah Dari daerah Juhaynah Atau suku Juhaynah Dia dalam keadaan hamil Wa'iyahubla minaz zina Akibat dari perbuatan zina Na'udzubillah kita mudah-mudahan terhindar Dari perbuatan-perbuatan yang semacam itu Anak turun kita, cucu-cucu kita Murid-murid kita terhindar dari Perbuatan-perbuatan yang semacam itu Amin Allahumma Amin Fakolat Maka perempuan tadi berkata Ya Rasulullah Asobtu haddan Saya melanggar had Saya melanggar dosa besar Berani orang ini, perempuan ini datang Langsung ngaku kepada Rasulullah Ini sebuah effort yang luar biasa Sebuah usaha yang luar biasa Fa'akimhu alaiya Hukumlah saya Jadi ini sudah datang Itu kan sudah penyesalan yang luar biasa Sudah minta dihukum Fada'a nabiyu sallallahu alaihi wasallam waliyah Rasulullah itu dasarnya orang yang Bijaksana Halim, yang halus Itu tidak langsung Oh iya sudah Tidak ngaku Saksi Sumpah Kan kalau zina itu Menyelesaikannya dengan saksi Empat Atau dengan sumpah empat kali Sumpah yang kelima Minta dilaknat Kalau yang disumpahnya ini Bohong Kalau zina itu ada seperti itu Bawa sini kedua orang tuanya Waliyah Fa'kola ahsin ilaiha Fa'idha wadu'at Fa'tini biha Ini Perempuan yang hamil ini bawa pulang Perlakukan dengan baik Penuhi gizinya Penuhi semua kebutuhannya Sampai anaknya Dilahirkan Anaknya nanti juga Dipelihara dengan baik Dijaga dengan baik Jadi Tidak ada istilah Anak Haram Itu Rasulullah seperti itu Walaupun nasabnya Tidak bisa ikut Ayahnya Fa'fa'ala Maka dilakukan Sudah pulang Diperlakukan dengan baik Sampai Hamilnya selesai Melahirkan Anaknya dipelihara dengan baik Fa'amarobiha Nabi Fa'amarobiha Nabi Nabiullah Sallallahu alaihi wasallam Maka setelah itu Dipanggil Ayo Sekarang sudah selesai Anaknya sudah lahir Sudah selamat Sekarang waktunya Hatnya di Waktunya Hukumannya dilaksanakan Fa'syuddats Aleyhathiyabuha Thumma Amarobiha Farujimat Zina itu ada dua Satu Muhson Dua Ghayru Muhson Ini Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah nikah Itu hukumannya Misnikah Kemudian masih zina lagi Nanti kalau kita ngaji Isra Mi'raj Itu ditunjukkan sama Rasulullah Bahwa ada orang yang ada daging segar Tapi dia makan daging yang busuk Mudah-mudahan di suatu saat kita sempat ngaji Kitab Isra Mi'raj Biasanya saya satu bulan ngaji itu Orang ini termasuk Yang muhson Yang harus dirajam Tapi kalau yang belum nikah Kemudian zina Itu tidak dirajam Dicambuk Seratus Kali Fasyuddats Aleyhathiyabuha Jadi Ini bajunya ini Ditaleni Tikat Gak bisa bergerak Gak bisa melawan Kemudian dirajam Dirajam itu dilempari batu Sampai mati Maka Na'udzubillah Na'udzubillah Kita mudah-mudahan Terhindar dari Mohon betul kita kepada Allah Terhindar dari Zina Ya Kemudian Setelah meninggal Disolatilah jenazahnya Maka Sayyidina Umar Sedikit protes kepada Nabi Jadi Rasulullah Menyolati jenazahnya orang ini Disolati Rasulullah itu Berarti apa Makbul Kan Salah satu doanya ini Allahumma wufirlaha warhamha Wa'afiha wa'afu'ana Berarti ini sudah Selesai nih orang ini Sudah Sangat jadi orang baik Sudah jadi orang baik Tapi Sayyidina Umar protes Dasar Sayyidina Umar ya Faqala lahu Umar Rasulullah Iki kan arah zina Kok sampai nsaolat Ya memang Jiwanya begitu Sayyidina Umar Tusalli alaiha ya Rasulullah Wa qadzanat Ini kan zina Faqala laqat Taubatan Sudah bertaubat orang ini Perempuan ini sudah bertaubat Dan sudah diterima taubatnya Selesai Masalahnya sudah clear Beres Kebaikannya orang ini Seandainya penduduk Madinah Dibagi 70 Lebih besar dia Lebih hebat Kebaikannya Kamu tidak merasa bahwa ini orang luar biasa Ada tidak orang yang Ngelebihi luar biasanya Seperti ini Orang ini menyerahkan diri baik-baik Siap dihukum Yang ada itu Kita kalau berbuat dosa Kita sembunyi Betul ya Kita berbuat kejahatan Kita sembunyi Istighfar Ini orang ngaku Minta dihukum Maka ini orang baik Sangat baik Afdol Rawahu Muslim Jadi ini juga Mengingatkan kepada kita Bahwa Ya hukuman tetap ditegakkan Hukum itu tetap ditegakkan Di riwayat yang lain Ada disebutkan Seandainya Fatimah Anaknya Muhammad Itu mencuri ya Harus dipotong tangannya Cuman kita ini ya Antara tegak-tegak Antara tegak-tegak Ini anak-anak yang melanggar Kadang-kadang ya Tapi kita sendiri Maka Kita berdoa Memohon kepada Allah Untuk dihindarkan dari Dosa-dosa yang semacam ini Seandainya Kita terjerumus Tapi seandainya Ada yang terjerumus ya Taubatnya itu diterima Allah Maha Menerima Taubat Tubuh ilallahi Taubatan nasuha Jadi ketika Allah Memerintahkan Tubuh ilallahi Bertawabatlah kepada Allah Maka Allah punya konsekuensi Allah wajib menerima Taubatnya Karena itu perintah Tubuh Kata perintah Maka Allah harus Dan Allah tidak pernah melanggar Janji Tidak pernah melanggar Omongan Tidak melanggar komitmen Komitmennya Allah diterima Bahkan sangat Senang Menerima Taubat Hambanya Itu mungkin Barangkali ada Pertanyaan Monggo Dipersilahkan Pak Iqbal Saya nangkep dari Yang disitu Pak Iqbal Itu kalau berzina Dihukum Dirajam Terus Rasulullah bilang Bahwa taubatnya Diterima Nah Pak Iqbal Itu kan hukuman Pada zaman Rasulullah Lah kalau misalkan Di zaman sekarang Ada orang yang berzina Lalu dia Pengen bertawabat Apakah dia harus Dirajam juga Kalau di saat sekarang Gitu loh Pak Iqbal Sesungguhnya Kalau hukum fikih Iya Cuman Di Indonesia Tidak Tidak berlaku ini Jadi Sebagian ulama Menafsirkan Itu hukuman maksimal Hukuman maksimal Jadi misalnya Mencuri Dipotong tangan Itu ada syaratnya Harus mencapai Ini sob Mencurinya Atau begal Jadi ada syarat-syarat Tertentu Yang harus dipenuhi Sebagian ulama Menyampaikan Itu hukuman Maksimal Tapi sesungguhnya Ya ini Kalau kita ngaji Fekih Di kitab-kitab Yang manapun Ya sudah ini Ini Bu Ima juga Ngaji Fekih kepada Punyai Siapa itu Kulailah Kulaiyah Kalau ngaji Fekih Ya sama Pembahasannya sama Tapi kalau kita Ngaji Hukum di Indonesia Jadi berbeda lagi Tapi yang jelas Pasti diterima Taubatnya Itu yang pasti Nah apakah sama Cara bertaubat Orang yang berzina Dengan orang yang Melakukan dosa-dosa Kecil Apakah sama Sarat taubatnya sama Tetap Satu menyesal Dua Menghentikan perbuatannya Tiga Berazam Untuk tidak mengulangi lagi Tetap sama Syarat ini Syarat universal Waktunya juga sama Sampai kapan Sampai kalau Yang individual Malam Tapi kalau yang universal Dua minggu yang lalu Pertemuannya Itu sampai matahari Terbit di arah Barat Jadi kalau sudah matahari Terbit di arah barat Walaupun kita Masih Nyawanya masih ikut Ikut sama kita Ya sudah selesai Waktunya Taubatnya sudah habis Ya ibu-ibu yang hadir Di studi insan Mungkin ada yang mau Ditanyakan Monggo silahkan Ditanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak Iqbal Badi bertanya Apabila ada orang Yang mau bertawabat Tapi orang ini awam Namun Namun gengsi mau Mau bertanya untuk Cara-cara bertawabat Kalau Kayfiah Atau cara Insya Allah Kita bisa mempelajari saat ini Dengan lebih gampang Gampang Di Youtube banyak Termasuk pengajian kita kan Masuk di Youtube Bisa kita pelajari Atau kita baca kitabnya langsung Nah iso moco Iso moco Tapi bisa Repot lagi Ya kalau bisa memang Ketemu langsung Seperti ini Karena selain itu menambah ilmu kita Itu juga menambah silaturahim kita Oke Tapi kalau tidak bisa malu Apakah tawabatnya tetap diterima? Diterima Asal syaratnya tiga tadi selesai Satu Menyesal Dua Menghentikan perbuatannya Tiga Tidak mengulangi lagi Berazam untuk tidak mengulangi lagi Bahkan ketika mengulangi lagi Kemarin Bu Ima tanya Kapan hari Itu Ya masih diterima lagi Kembali tiga lagi Tiga syarat ini Kecuali yang Hakkul Adami Hakkul Adami Ya kalau saya punya utang Saya kalau menggosipkan Panjenengan Atau Panjenengan menggosipkan Orang lain Ini yang bahaya itu kan Netizen-netizen ini Kita menggosipkan orang yang Tidak dikenal Lu ikut repotnya setengah mati Apa cara minta maafnya? Itu Ngerti Jadi Kalau orang ini awam Maka sebenarnya Kewajiban pertamanya Dia belajar Tapi kalau malu Ya belajarnya sekarang Banyak medianya Bisa pakai Youtube Cari Kiai yang beneran Mojok Kiai yang gak tahu mondok Terus Morong-morong ngaji Ke bablas pisan Jadi Atau kalau bisa ya ketemu Gini ngaji Kalau gak bisa ketemu Ngaji forum besar Begini face to face Biasanya Kiai-Kiai itu Ngeladeni orang-orang yang malu Dan beliau tetap Jaga Rahasia itu Dan kita ini dididik Memang untuk jaga rahasia Tidak untuk Mengobrol rahasia Tapi kalau rahasia itu Bisa dijadikan pelajaran Maka sangat dirahasiakan Sampai Tidak disebut namanya Anonimus Anonimus Maksudnya Jadi kewajibannya Pertama belajar Dua segera mencari orang Yang nyaman dengan dia Kemudian Bisa curhat Dan bisa diajak Bertaubat bersama-sama Tapi Positifnya Orang ini sudah punya langkah Untuk Bertaubat Itu langkah yang positif Yang luar biasa Mata Ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin untuk bertanya Pak Iqbal Bagaimana dengan orang yang Dia kebiasaannya berzinah Namun dia masih tetap Berbuat baik Seperti halnya Dia masih menjalankan Apa yang menjadi kewajibannya Baik itu sholat Dan yang lainnya Terus suka Memberi Berbagi dengan orang lain Entah itu berbagi makanan Kepada tetangganya Atau yang lainnya Namun orang-orang yang di sekitar mereka Itu sudah tahu bahwa Orang itu Kebiasaannya Mungkin dikatakan kebiasaannya itu Berzina, berzina, dan berzina Tapi Di dalam hatinya Dia kebiasaannya itu juga Baik Notan Pak Iqbal Nah itu bagaimana Dipandangan Allah Dan Apakah kita juga Menghargai Apa yang diberikan Orang yang berzina itu Kepada kita Semisal Mungkin kita butuh Bantuan Tiba-tiba orang itu Tiba-tiba memberi makanan Ataupun yang lainnya Tapi di sisi lain Kita berpikir Ini mungkin Ada kaitannya dengan Kebiasaannya yang buruk Yaitu berzina itu Apakah kita Punya Kalau ingin Punya fikiran Tidak perlulah saya Menerima Pemberian orang itu Sedangkan orang itu Itu Kebiasaannya seperti itu Tapi di sisi lain Orang itu juga baik Itu bagaimana Pak Iqbal Insya Allah Ini pertanyaan Angel Ini Orang termasuk Golongan STMJ STMJ Solat terus Maksiat jalan Geng STMJ Jadi Ada Orang-orang Yang Belum bisa Meninggalkan Maksiat Zina itu kan Bagian dari Maksiat Kita perbesar Menjadi Maksiat Satu Ketika Dia berbuat baik Maka Allah Tetap menghargai Dan menilai Perbuatan baiknya Dia orang baik Ketika orang Maksiat Maka Allah Tetap Menghitung Ini perbuatan jelek Jadi Nah nanti Di akhirnya Dia bertanggung jawab Di akhirnya Dia bertanggung jawab Kare Abotan sing di Perbuatan baiknya Atau perbuatan Maksiatnya Yang berhak Memberikan judgment Bukan kita Kita tidak bisa Memberikan judgment Kepada orang-orang Kenapa? Karena ini Rasulullah Sudah nyolati Orang yang zina Dan taubat Kita tidak tahu Orang itu Nanti Jangan-jangan Tiba-tiba bertawabat Dan jadi orang Yang lebih baik Daripada kita Kita tidak tahu Maka kita Tidak boleh Memberikan judgment Memberikan penghakiman Tidak boleh Memberikan Kalau waspada Supaya tidak Ketularan negatifnya Ya Tapi kita tidak Boleh memfonis Tidak boleh memfonis Karena Yang paling Berhak Alayhissallahu Bi'ahkamil Hakimin Yang nanti Yang nimbang Urusannya Gusti Allah Urusannya Gusti Allah Tapi secara Kemanusiaan Orang ini Baik Ya tetap Sholat Tetap berbagi Bahkan kita Ketika membutuhkan Sesuatu Tiba-tiba Dia datang Membawa sesuatu Itu Ya Itu Tetap Diterima Sama Allah Dan kita tetap Menghargai orang itu Kalau bisa Kita bisa Ikut mengingatkan Pak Bu Sampai Niki Ngapik Jadi Karek sini Ikut Sampai Nilangi Masya Allah Sampai Tadi Wali Sampai Dipuji Kadang-kadang Jadi secara Sosiologis Itu Berangkat dari Mungkin Lingkungannya Dulu Mungkin Pola Asuhnya Itu Sebabnya Banyak sekali Sebabnya Banyak sekali Maka kita Sama sekali Tidak bisa Memberikan Judgment Kok orang lain Kita sendiri Kadang-kadang Masih begitu Kok Ya Sholat Wiritan Mojo kitab Ngaji Tapi kadang-kadang Ngerasani Gajak mandek Ngerasani Ini kan Seperti Membunuh orang Memakan Daging saudara kita Yang masih hidup Dan orang itu Tidak bisa melawan Yang dirasani kan Tidak bisa melawan Ya Itu berat Itu berat Maka Kita tetap bisa Memberikan Wawasan Atau Pengertian Mudah-mudahan Orang ini bisa Menghindarkan Terhindar dari Masjidnya Tapi kalau kita Orang ini Termasuk orang baik Atau orang jelek Orang ini orang baik Dalam hal yang itu Dalam hal yang ini Dia orang Tidak baik Tapi apakah Masih punya kesempatan Taubat Masih Ya Kita tidak bisa Memberikan judgment Cuman kita Jangan ikut Kepada yang Tidak baiknya Kita ikut Kepada yang Baik-baiknya Yang tidak baik Sudahlah Kita stop Kita hentikan Kita gak Melok-melok Ya kalau bisa kita Memberikan arahan Memberikan wawasan Monggo Tapi nanti Keputusannya kan Tetap pada orang ini Mungkin kita Mungkin kita bantu Memberikan terapinya Kalau itu ternyata Kadang-kadang ini Bu Ima Itu ada Kayak Sesuatu Di psikologisnya Yang harus diintervensi Ya Dorongan-dorongan Semacam itu Ada sesuatu Di psikologisnya Ada yang perlu diintervensi Bisa Based on Traumatic Sindromnya Jadi dia pernah Punya pengalaman Apa dulu Itu Di psikologi Kita bisa Bisa mempelajari itu Dan bisa nge-track Orang ini dulu Kenapa Kok sampai seperti itu Kenapa Ibu-ibu Ada yang Mau ditanyakan lagi Ampun Alhamdulillah Ini Pak Iqbal Berarti Apa namanya Seburuk Apapun Kelakuan kita Misalkan Seburuk apapun Yang kita lakukan itu Kalau kita memang Benar-benar Ingin taubat Insya Allah Allah itu akan Membukakan Itu nge-pintu Maaf buat kita Pak Iqbal Sekalipun kita itu Buruk ya Di mata manusia Sak gunung Sak laut Dosa kita itu Sak berapa Dibandingnya Malfironya Allah Nggak ada apa-apanya Kita itu dosa Sak berapa Allah Malfironya itu Maha mengampuni Nggak ada kita Pasti diampuni Kalau kita sungguh-sungguh Alhamdulillah Kita Apa namanya Itu pengajian kita hari ini Monggo Pak Iqbal Ditutup dengan doa Pak Iqbal Terima kasih Ibu-ibu Alhamdulillah Kita sudah bertemu Dan Berdiskusi ya Ini bukan Bukan saya memberi materi Tapi kita berdiskusi Tadi ada tanya jawab Mudah-mudahan menjadi manfaat Buat kita semuanya Wabil khusus Untuk saya Dan kita yang hadir disini Maupun yang berada di rumah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah kami mohon segala kebaikan Yang dimohonkan oleh Rasulullah Kepatamu Rabbana Aatina Fiddunya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Waqina Azab Alhamdulillah 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 Kita semua Insya Allah Mudah-mudahan Semoga Kita semua itu Diterima oleh Allah Taubatnya Dan kita kembali kepada Allah Dalam keadaan Husnul Hatimah Amin Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih Pak Iqbal Ilmunya hari ini Sangat-sangat bermanfaat Buat kita semua Dan terima kasih Buat Ibu-ibu Yang hadir di Studio Insan Dan terima kasih Buat Para Pemirsa Yang ada di rumah Terima kasih Jangan lupa Saksikan terus Pengajian Riyadu Solehin Setiap hari Sabtu pagi Di channel Youtube SDH di Jawa Kita ketemu lagi Di Minggu selanjutnya Dalam pengajian Riyadu Solehin Dengan tema yang berbeda Kami Kami pamit Mohon undur diri Wallahumwafiq Ila'akwamit Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.